Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bahwa hadirnya kita kumpulnya kita hari ini bermunajat beristighosa agar pertama kita minta diberikan oleh Allah iaitu keberkahan dengan kita kumpul turun rahmat dari Allah Allah bilang kalau bukan karena rahmat dari Allah kita semua tergolong orang-orang yang merugi dengan kita kumpul berjamaah turun rahmat dan dapat keuntungan hari ini untung ada dua ada untung yang kelihatan ada ada untung yang enggak kelihatan untung yang kelihatan kita hadir kemari dikasih jeruk ada pisang ada lemper ada kue PP ada air ada salak ada besek ini untung yang kelihatan yang hari ini kita makan besok pagi udah kita buang masuk kamar mandi kita nongkrong kurelakan di kau pergi boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram tapi kalau ada untung yang enggak kelihatan yaitu hari ini kumpul kita dosa-dosa kita dihapus oleh Allah keuntungan Allah kasih pahalanya begitu besar sebab dengan kita berjamaah begini bu insya Allah doa-doa kita dikabul doa ul arba'in kad doa'il wali doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali langsung diijabah oleh Allah apa yang kita minta supaya apa kita pengen ada kedamaian di negeri kita kita pengen negara Indonesia ini menjadi negara yang senantiasa baldatun toibatun warabun gofur maka kalau kita pengen maju negeri kita pengen kompak Indonesia pengen sukses kampung kita pengen selamat empat golongan yang harus kita pegang kiwamud dunia biar ba'ati asya dunia bisa kuat negeri kita bisa maju kampung kita bisa aman ditopang melalui empat golongan manusia siapa itu yang pertama biilmil ulama dengan ilmunya para alim ulama kita kumpul di pengajian jangan jauh dari taklim sebab kenapa orang yang kumpul di pengajian dialah orang yang berkumpul di rawdoh min riadil jannah Alhamdulillah hari ini kita kumpul nih bareng ama ustadah ma guru kita al mar'u ma'aman ahabba kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di dunia kita kumpul bareng ama ustadah ma guru ntar kita di akhirat kumpul bareng sama guru kita yang punya guru bakal kumpul sama gurunya yang kagak punya guru mah kumpul sama siapa disono ya pok ustadah guru kiai paling sayang di akhirat dipanggil duluan sama malaikat guru ustadah masuk sorga pintu sorga mau ditutup tak dulu malaikat muri saya belum nyampe dari jamaah islamic center Oh udah kali duluan kata malaikat dilihat ke sorga enggak ada Hai guru protes ustadah sama malaikat malaikat mana muri saya katanya udah ke sorga saya lihat seimpleng selongok enggak ada Hai malaikat ngomong udah kali duluan kalau nggak di sorga berarti neraka kali mampir tuh tempat cuman dua usaha ada di sini kalau nggak sorga neraka coba cek dicek sama ustadah penasaran sama muridnya pas nyampe depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam guru guru dia kenal lama gurunya gurunya udah nggak kenal udah pada Angus gurunya penasaran masuk ke dalam dikenali dicoker-coker di korek-korek lah lu roh lu ngapa di sini roh lu ngaji sama gua roh ngaji mengaji guru cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu nah nyangkut bebo nih makanya kita kumpul lama ulama nggak ada ruginya ngaji dosa dirontogin pahala diusak eh pahala diusak dosa dihapus diusak diusak ngerti dosa po dosa kita diusak di tipek digebek rabak dada kita masing-masing pasti banyakan dosa meibadah yang sengaja nggak sengaja nih yang kecil-kecil dosa kita dirontogin dosa mau orangtua ada mesudara teman tetangga abad dosa melaki sabar gabreb kadang-kadang kalau kesengaja kita bikin dosa mau berangkat ngaji bikin dosa bang kok ngaji dulu ya ntar kalau hujan jemuran lu angkatin ada yang model begitu bukan di sini bukan sono di luar negeri luarnya lagi kali bu laki-laki tidur membangunin kadang salah bangun Bang lihat no jam berapa udah laki-laki tidur suruh nyat jam kan salah mpok mpok aja yang melek suruh nyat jam pakai laki yang merem suruh nyat jam bangun Bang lu kerjaan lu tidur mulu lakinya ngomong bagus tidur aja kerja binari baru bangun lubang habis rezeki lu dimatok ayam lah emang ayam goyang ngepanin ya poho dosa-dosa yang kecil dirontogin Alhamdulillah pahalanya luar biasa hari ini po Masya Allah datang kumpul bareng sama guru ngaji bisa mau kagak bopul pen bukitab ke kagak bawa aja ikutin guru kita Ustazah kita bawa kitab ngikut bukitab Ustazah sehingga bisa baca kitab bawa aja Ustazah kebet-kebet Ustazah tutup-tutup masa Ustazah kita udah tutup kita masih kebet aja temennya nolexing halaman berapa au boleh kebet doang dateng aja dicatet pahalanya sama seperti sholat sunnah seribu rokaat pernah kita sembahin seribu eh trawe aja ngiat jadwal imam malam ini trawe imamnya dia ya lama nih lama-lama pindah kita trawe ngaku emang begitu banyak po halangan rintangan godaan pasti ada ujiannya orang mau ibadah udah rapi malam Jumat mau yasinan udah pakai seragam berangkat eh hujan itu bukan orangnya yang keluar rumah tangannya yang keluar yah grimis Oh ya mau ngaji grimis lagi ngomong dalam hati ntar juga gede-gede bener manjur banget begini malam minggu udah dangdut anak nonton dangdut nih kondangan nih seru nih grimis juga ya grimis lagi menonton dangdut ah ntar juga penter-penter godaan begitu banyak tantangan rintangan maka nggak ada ucil hati jangan sedih kita kumpul dosa diangkat pahala dapat Alhamdulillah kita ilmunya ada para alim ulama ibu ngaji udah mau ngapain lagi nih saya bangga di sini ada komunitas luar biasa uh Masya Allah pok Hai binro 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 Hai mama di mana-mana guru wuh getol-getol ngajinya kalah bapak-bapak eh bener kok mama dimana aja ngaji lihat Senin ada Selasa rebuk Emis Jumat belum pengajian gabungan belum pengajian PKK belum lagi BKMT wow luar biasa jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim sepeker dihidupin mic jacolok dipanggilin temen atu atu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya Rodia Romlah Saroh ngaji roh dipanggilin nama dia tuh Mama kalau ngaji Mak sambil nungguin temennya datang ya Selawatan Mama Allahumma salih wassalim wabarikali Mama tuh kalau Selawatan di pengajian Adinulana walham kulana Assalamualaikum salam elu nyampeji duduk sono ya waladululana wal kulana di Assalamualaikum empo Aji gelar Ambal po itu buat usaha aja duduk disitu waladululana wal berhenti-berhenti jadi dia selawatannya temennya nyampe tuh kalau di Mesir selawatan itu kok itu enggak begitu itu kan buat iel-iel tentara di Mesir Wow tentara kalau mau perang Adinulana walham kulana waladululana wal semangat jadinya lebih pindah ke Indonesia lain versinya Adinulana walham kulana ya nenek dibawa kipas angin keleker keleker emang lain versinya Nah kalau di Sonoma orang-orang Arab buah kalau umroh aja itu pada bikin umroh nih baca talbiah buah lo baik Allahumma labaik labaik ala syurikala kalab baik indah hamda wa ni'mata laka walmul la syurikala klopo ikut wakwa semangat makanya lah pindah ke Indonesia lain labaik Allahumma labaik Nenek pada nangis Oh ya Allah tuh ngaji getol mama-mama ilmunya para alim ulama kita ngaji enggak ada ruginya yang ketiga kita kumpul begini pos silaturahim nyambung orang yang rajin silaturahim ama mati rada jauh Hai eh bener King lah udah ada catatannya pedahal ada catatannya tanggal 15 Januari 2023 saya mau berangkat ke Tugu Jakarta Utara mengapain lu ke Sonoma menyabut nyawa orang Sonoma ya Rob lah emang udah ada catatannya nih udah ada saya pegang ya udah berangkat Sonolo hati-hati saya cabut berangkat Israel ke daerah sini potu gua pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah Hai Israel laporan ya Rob orang yang nggak ada ini kemana kata tetangganya pergi acara istighosa di Islamic Center eh jangan 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 dicabut orang lagi istighosa kalau pengen dicabut juga entar aja pulang acara istighosa di rumahnya kagak ada yang pulang inget ramah ke mukhlis lagi dengerin ya Allah ntar malam saya bangun atau hajud munajat lagi tahajud kagak jadi lagi ya Rob orangnya lagi tahajud ini saya cabut ya jangan lagi tahajud ntar aja bisubuh tunda lagi tupo umur jadi panjang habis subuh diingat ah sebelum masak mau sholat duhaan doain suami saya lagi berangkat ngejek sholat duha habis sholat di doain lakinya ya Allah kalau rejeki suami saya masih di atas langit turunin ngapa ya Allah kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa kalau masih jauh deketin ngapa kalau masih dikit banyakin ngapa kalau masih ada yang haram halalin ngapa tuh boleh po doa ada ngapanya Hai Tuhan juga denger ya bu kagak jadi lagi eh kata malaikat yijroil jangan udah ya Rob saya kelaman ini lah dari Maren belum dapet-dapet bolehan yudah pindah-pindah selalu jangan ketugu Edwin dapok berangkat ke kelapa gading Hai wagi logo berempat-empatan diposansi Bang wu Allah mati lu enggak punya lima mati lu enggak punya lima orang berempat gagah dan hidup mati semua akhirnya malaikat lewat ditarik ah i meninggal dalam keadaan suul khotima na'udzubillah min makanya kita ngaji ini umur kita jadi panjang silaturahim ilmunya para alim ulama negeri kita bisa maju kampung kita bisa kompak tuh yang kedua apa kata rasul kampung kita negeri kita Indonesia pengen maju pengen sukses dengan apa biadlil omaro dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita ibu-bu 2023 tahun politik ibu-bu jangan sampai salah pilih pemimpin bener akibatnya Pak kalau salah pemimpin pilih ngeri kita sekarang udah kejadian po Allah Allah kita pilih Allah masuk kedap lem DPR eh bikin undang-undang ngerugiin rakyat bener kan undang-undang udah disahin ibu hati-hati apa undang-undangnya Masya Allah contoh ibu hajatan bikin hajatan dangdutan seru-seru warame tetangga nih keganggu kebisikannya bok akhirnya dia ngadu kenapa ngadu kemana dateng ke ke polisian Pak saya protes saya mau ngadu bahwa saya tetangga saya semalam bikin hajatan saya kagak bisa tidur keganggu karena ada dangdutan berisik di kampung saya tetangga saya akhirnya apa berani diproses karena ada undang-undang nih undang-undang yang rese nih ya bok maka boleh ngkritik pemerintah lah orang kalau dikritik berarti tandanya sayang ya bok diingetin lu jangan begitu bener nih rakyat lagi susah ngapa bansos lombat ibu nih pemimpin makanya orang yang paling capek kalau naik panjat pinang yang di bawah tuh kalau 17 Agustus pok gua kalau lombat panjat pinang yang paling capek yang di bawah tuh yang di bawah udah diilas-ilas lehernya melintir sono melintir kemari bener pok tapi hati orang yang diinjek di bawah kan ngomong biarin nggak ngapa-ngapa gua diinjek di bawah asal lu naik ke atas tapi kalau udah di atas inget dong hadiah banyak di atas bawa turun kita pecah rame-rame kencakap urusan nih udah kita naikin nyampe di atas habis hadiah juga res dewek kok habis di mbak semua ya Allah duit rakyat membensin jeminum solar jeminum ya Allah asfal dia makan habis panci-panci aja kerepus semua kita kepengen dan pemimpin yang adil ada perubahan ibu ibu Masya Allah kita kepengen berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia negara kita negara kaya dan besar kaya dan besar 17.000 pulau 17.000 pulau po itu belum termasuk pulau gadung sama pulau Gebang kalau itu nambah dua lagi Masya Allah negara kaya laut kita paling kaya kita nih utara po pinggir laut pesisir Indonesia lautnya paling besar ikannya paling banyak itu ikan kita langganan dicolongin omasit Taiwan Jepang tuh pada no nyolong dia dia menyolong pakai kapal pabrik kapal turun ke laut ikan disedot keluar udah di kaleng tuh ikan udah jadi sarden kita ambil gini hari kalah udah enggak enggak punya kapal pabrik mungkin hari masih negara negara aja nih Kenapa karena banyak kaya besar kita kepengen semua kekayaan negara dikelola sepenuhnya oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat bener ini amanat undang-undang kita kepengen Ayo ke depannya kita teliti kita jernih dalam memilih pemimpin-pemimpin baik di legislatif eksekutif Insya Allah semua perbedaan jangan dijadikan ukuran bener beda boleh marahan jangan beda boleh marahan Jangan beda boleh marahan beda boleh marahan ya Bu jangan pakai sentimen nih kadang-kadang ada aja sentimennya ya orang baik orang cerdas ya enggak kerjanya bagus dibully dikatain divit nah enggak bagus nih cara-cara begini ya Bu tapi di buli beliau enggak enggak marah dikatain kagak marah dihina dinyinyirin enggak marah dikata pembohong enggak marah dibuktiin dengan karya nyata dan kerjanya luar biasa enggak perlu disebut orangnya udah tahu semua padahal kita ya udah paham engkau ini karena masuk kamera enggak boleh nyebut nama nanti melanggar kode etik jurnalistik ya enggak boleh nyebut nama ya kan Anies Baswedan eh ceplosan guru biarin dah orang udah keceplosan Hai lah itu ngapa buat teprak tangan ya Allah kita kepengen Ayo ke depannya pemimpin-pemimpin yang adil Alhamdulillah yang ketiga negeri kita bisa kuat kampung kita bisa maju dan sukses dengan apa bisa khawatir agniya kedermawanan orang-orang yang kaya nah ini po perlu kita donatur perlu Usman ngerti Usman Sedina Usman luar biasa hartawan bisnismen bangsawan duitnya banyak hartanya banyak berjuang buat Rasulullah buat Islam Hai maka kita butuh orang-orang yang dermawan punya harta banyak jangan pelit medit koret buntut gasiran pantat kuning orang kau de pantat kuning bol nonton udah parah po nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi saking pelitnya makan launya ikan habis palanya dikrepuk semua kucing melongo nungguin pala pelit Masya Allah ya kita pengen berbagi dengan kita berbagi Insyaallah hidup kita berkah yang keempat dengan apa negeri kita bisa kuat bidua ilfuqoro dengan doanya orang-orang fakir jeritan batin kaum mustadhafin orang-orang yang lemah anak-anak yatim fakir miskin doanya langsung menembus syarash doanya langsung didengar oleh Allah kita butuh maka yang kaya jangan sombong kenapa disebut kaya karena ada yang Miss enggak mungkin disebut kaya kalau kagak ada yang miskin bener Bu bener Bu disebut atasan karena ada bawahan Hai jangan mau kalau enggak ada atasannya enggak ada bawahannya coba Ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya ribet makanya kudu kompak ya semua kita sudah diatur di dalam agama kita bahkan ayah Haji Roma Irama udah bilang tuh dalam sebaik sairnya memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ya bener kan ada yang sedang ada yang miskin dan juga ada orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan berputar bermantul ya Bu semuanya ada kaya ada miskin Ibu ada pejabat ada rakyat saling memerlukan inilah kita butuh kebersamaan kekompakan hidup itu yang enak kaya dua tangan hidup jangan kaya dua kuping nih kuping bu kanan kiri enggak ada yang akur kuping kanan ngadepsono kuping kiri ngadepsono enggak akur ibu kuping kanan budeg kiri anteng aja dia mah enggak akur dia itu makanya lebaran enggak pernah ketemu jangan kaya kuping hidup hiduplah seperti dua tangan kanan dengan kiri berbeda tapi kompak luar biasa kiri gatel kanan enggak pakai diundang dateng garukin enggak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel mampus lu garuk sendiri enggak ada kanan gatel kiri enggak pakai dibilangin dateng garukin dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan hidup saling tolong menolong ibu tetangga ada yang sakit jangan pakai diundang tengokin tetangga ada yang meninggal dunia jangan pakai dibilangin datengin taziah bener ini tetangga lagi sukarat rapat dulu partainya apaan itu dia lah keburu mati orang bener tangan kanan kerjanya cakep-cakep salaman tanda tangan mau makan nerima duit tangan kanan yang yang kiri enggak pernah iri yang kiri Mas sadar sesadar sadarnya sadar diri kata yang kiri emang tugas gua bagian di belakang biarin nggak ngapa-ngapa Guma bagian kobelisasi bagian cleaning service gua lakonin aja Guma tapi yang kanan nggak sombong mentang-mentang cakep kerjaannya nggak sombong inget sama yang kiri apa kata kanan kiri sabar 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 walaupun yang nerima duit gue ntar gua ke mall gue beliin jam tangan kan yang pakai lu ya Bu beda tapi akur kerjasamanya kompak tangan kanan jalan maju ke depan lenggang yang kiri ngalah mundur ke belakang kiri ke depan kata kanan iya dah gantian gua ke belakang kerjasamanya kompak coba kalau lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah bu begini Hai itu namanya statis jumut bekuk nggak pernah maju-maju kita pengen kekompakan kebersamaan Alhamdulillah Alhamdulillah maka hari ini kita berkumpul hadir dengan kita istiagosa meminta dan mengetuk pintu langit untuk apa semua buat kebaikan kita keluarga masyarakat bahkan bangsa kita dengan doa-doa yang kita baca dengan istiagosa yang kita baca hari ini yakin ibu 2022 masuk 2023 harus lebih baik dari 2022 yuk dua yang kita mesti dekatkan diri kepada Allah caranya apa pertama bertasyakur dan yang kedua bertafakur pertama bersyukur Allah kasih nikmat kesempatan panjang umur tertemu dengan bulan baru dan tahun baru di 2023 dengan apa buktiin dengan meningkatkan ibadah yang kemarin belum doyan ngaji ngajinya tahun ini rajin yang kemarin belum doyan ibadah tahun ini doyan ibadah artinya dengan kita doyan ibadah ibu timbul yang kedua bertafakur introspeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan jumlah bilangannya memang bertambah dua-dua kedua tiga bener dua-dua kedua tiga nambah tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang wa mannu ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya kilun siapa orang yang kami panjangkan umurnya kami kurangin bentuk kejadiannya sekarang terasa mata yang tadinya awas udah lamur bener bu pandangan udah kabur kulit udah lentur gigi udah pada gugur ngomong udah mulai ngelantur makan cuma bisa membubur dikit lagi digotong masuk ke dalam serempok kita lagi nunggu giliran lagi ngantri kenapa karena kematian paling deket dengan kita tetangga keluarga anak cucu mantu deket dengan kita ada yang lebih deket lagi yaitu kematian mana nafas kita keluarin nafas eh enggak masuk lagi habis segitu doang maka orangtua dulu ngomong hei manusia tong hei bocah lu jangan sombong manusia umurnya enggak banyak manusia umurnya cuman tujuh kok tujuh Kong Iya kalau enggak senen selasa kalau enggak selasa rebuk bener juga aki-aki nih kita lagi nunggu giliran siapin sebelum itu datang kematian kepada kita nih calon-calon jenazah semua nih Hai nih Hai jangan ngerasa muda saya masih muda Ustadz jauh memati kagak mati mengacak ngongkongnya seger neneknya seger cucunya duluan Nika Ardila masih perawan mati sampai sekarang Oh oh Alda Risma Sukma Ayu Papi Mercuri masih pada perawan mubazir tuh orang mati guru Ricky Joe penyiar bola 40 tahun meninggal ganteng keren Haji Mas Syed kenal artis anggota DPR RI wola lakinya Angelina Sondak 40 tahun jantung mati ade namnung artis gemuk 38 Budi Anduk nyusul 44 juga Budi Anduk 40 Budi Anduk Olga 32 Olga 32 Masya Allah po baru muda buat Olga 32 asrap kenal asrap lakinya BCL 40 tahun ganteng keren meninggal 18 Februari 2019 Hai memang saya tulis Hai sengaja supaya eh ketahuan nanti nunggu masa idahnya BCL waktu itu eh keduluan nama si Ariel saya bu eh eh jupai kenal jupai jupai 37 julia Perez ujku teman saya uj eh 40 tahun tiga hari po baru ulang tahun tiga hari kumpul bareng sama kita naik motor besoknya ninja 650 CC nabrak pohon palem palanya kejedot pohon palem mati Hai pala kejedot pohon palem mati pala kejedot pohon palem mati pala po maka jagain pala Hai sebab ada pala kejedot mati ada pala kejedot hidup Hai ngapasih potawa kepala komang-komang i pikirannya kesono aja najong kepala komang-komang kalau diketok-ketok nongol pala ini ajong batih pikirannya kesono amit-amit yuk kita introspeksi kaya tua muda pasti kita akan menghadap Allah dan apa yang kita bawa bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairadzadid takwa bekal terbaik menghadap Allah adalah ketakwaan dan keimanan mudah-mudahan kita kumpul hari ini enggak kita bisa terus istiqomah melaksanakan ibadah Allah kasih berkah usia khairun nas mantola umruhu wahasuna amalu sebaik-baik manusia itu umurnya yang dikasih panjang dan insyaallah amal kebaikannya bagus tapi sejelek-jeleknya manusia kata rasul wa syarun nas mantola umruhu wasa amalu sejelek-jeleknya manusia Allah kasih nikmat panjang umur dikasih kesempatan banyak tapi amal kejelekannya begitu banyak na'udhu bilamin mudah-mudahan istiqosa kita apa yang kita minta apa yang kita baca apa yang kita niatkan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala fatihata biniyatil kabul walusul wa ilah hadratil rasul biniyatil madkur bisiril fatihah audzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghzubi alaihim walabodlin amin rabbi gfirlana waliwalidaina amin ibu hadirat bapak hadirin jamaah karena mendekati waktu asar ada spare lima menit ya insyaallah nanti ditutup doa oleh guru kita dan insyaallah kita semua yang hadir berharap kepada Allah hari ini apa yang kita minta Allah kasih panjang umur dalam tongat ibadah kalau kasih reddiki yang banyak yang halal barokah Allah jauhkan dari penyakit Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari musibah dan Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat amin ya rabbal alamin mohon maaf ini mah bukan ceramah cuma kultum ya kultum itu kuliah tunggu makan dan ini aja dari saya emang belum dikasih ya udah makan dulu ya Bu ya dah ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran yang ngundang lagi kalau udah kapok jangan-jangan diundang lagi dah ngeloba eh HP Bapak apa saya ini ngapa eh Bapak mau ambil dah ya pok doain saya biar gemuk eh biar gemuk biar sehat ya kalau gemuk ntar jadi Oh ada madu Oh ada produk Oh iya ibu saya kemari bawa produk madu madu murni dari Sumatera madu Bang Tile wuih ajib ini buat suplemen kesehatanmu madu murni enggak ada campuran sama sekali Ayah Haji Roma irama udah langganan minum madu saya mu mpoh beli Insyaallah berkah saya nggak jualan tapi ngajak beli mpoh abang semua ya Bu ada di depan stannya ya kalau mau beli kenapa saya ini salah satu ikhtiar di depan rumah rumah saya ada 3000 meter ibu saya lagi bebasin buat lahan pondok pesantren saya lagi cicil makanya ibu kalau beli ini Insyaallah sama aja itu udah membuat kesono ya Enggak bunga buat saya dah ya yang ada di depan sono ada disono ya yang pokok kalau mau beli yang punya duit ya beli yang nggak punya duit minjem sama temennya ya kalau minjem malu cincin boleh gelang nggak ngapa-ngapa ada ya silahkan ada testannya tuh anak-anak temen-temen ya udah udah mudah-mudahan bisa ngerasain sehat buat suplemen recovery dan untuk antibiotik berkas semua mudah-mudahan dari saya Makasih akhir kalam Wallahul Muwafiqil aku Ami Tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton ya Terima kasih.